Intro Pengalaman saya pribadi, jadi saya pernah cukur Jam 9 atau jam 10 malam di waktu saya santai itu Tukang cukur gak ada yang buka gitu Makanya saya coba bikin usaha barber sendiri gitu Mulai usaha barber ini sebetulnya diawali di bulan Agustus Agustus tanggal 16 Agustus 2019 Awal buka itu karena ya itu dia alasannya karena siapa yang buka Pertama kali buka itu berarti di Cicuh Hollande Tepatnya Jalan Cutnyadin yang mau ke arah kampus uniku itu Lokasi kita yang dikulingan itu berarti ada satu di Cicuh Hollande Kemudian dua di Jalan Baru Awirarangan Kemudian yang ketiga itu berarti di Sukamulya Itu samping gereja Santa Corregus Berenius Kemudian yang keempat itu Linggari Jati Kemudian yang kelima itu di Sindang Sari Angkaran depan MPS 2 Gunungan Untuk dikulingan sendiri Nah itu dia untuk karyawan sendiri Saya rekrut emang orang-orang gulingan semua Dari yang profesional maupun yang profesional Kelebihannya kita coba berikan kenyamanan pada konsumen Yang pertama itu ada yang namanya kita ada free wifi Jadi free wifi itu supaya konsumen nyaman di kita saat menunggu Kemudian yang kedua itu ada yang namanya Barber Home Jadi Barber Home ini ada aktivitas yang tadi saya ceritakan Susah untuk datang ke tempat barber Jadi biar tim kita atau barbershop ini Barberman datang ke lokasi atau ke rumah yang dituju Nanti tidak disyukur di tempat, di rumah atau di mana Terserah dia lah gitu Untuk promo di Agustus 2020 ini Apalagi kita di hari kemerdekaan ini ya Jadi kita ada promo 100 voucher kuota Untuk 100 orang yang datang ke tempat kita Khususnya di Kuningan terutama Jadi 100 voucher kuota internet Untuk para pelanggan atau customer yang datang ke Barber Home kita Yaitu Barber Home, Balqui Barbershop, maupun Pakas Rambut Balqui Kemudian ada helm, ada 3 helm Lumayan helmnya Mudah-mudahan tidak ditilang nanti pakai helm itu Jadi pakai helm itu ada 3 helm Kita bagikan, kita undi Bagi konsumen atau pelanggan Barbershop Balqui Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih